Selamat sore, Bapak-Ibu semuanya. Hari ini kita berkesempatan mendengarkan pemaparan tentang DRMA, Dharma Polimetal, yang merupakan anak perusahaan dari Triputra Group, yang kita kenal di bawah pimpinan Pak T.P. Rahmat, yang reputasinya sudah tidak kita ragukan lagi. Nah, DRMA ini hari ini dipimpin oleh Pak Irianto Santoso, yang sudah berpengalaman berapa tahun, Pak, di DRMA? 23 tahun ya? Mungkin masuk ke 24 tahun, Pak, tahun ini ya? Iya, tahun 98 berarti berapa itu? Hampir 24, ya, Pak? Sebelum 4 tahun, sebelumnya di Astra. Sebelumnya betul, di Gaya Motor, Pak, ya? Iya. Tahun di Gaya Motor. Jadi kalau total-total mungkin pengalaman Pak Irianto ini sudah 30 tahun lebih, Pak, ya, di bisnis otomotif, Pak, ya? Iya, sudah lebih dari 30 tahun kejebur di otomotif, Pak. Luar biasa. Mungkin mengenai DRMA, kelebihannya atau apa, nanti saya, mungkin Pak Irianto bisa menyampaikan seperti apa. Cuma memang ada beberapa poin yang saya lihat menarik itu salah satunya kan ROI-nya, Pak, ya. ROI-nya itu saya pikir cukup tinggi ya, di antara, apa namanya, khususnya di antara peers ya. Dan saham DRMA ini sendiri kan sebetulnya pada waktu listing itu sempat mengalami penurunan harga, tapi ternyata itu bertahan, gitu. Malah sekarang jauh di atas harga perdana-nya, Pak. Nanti Bapak bisa siap juga, Pak, apa namanya, jurus-jurusnya apa tuh, sampai bikin DRMA harganya jadi seperti sekarang, gitu, Pak, dalam jangka waktu pendek, ya. Untuk tidak berlama-lama, mungkin saya persilahkan saja Pak Irianto untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Mbak Sudia. Terima kasih kepada seluruh yang mengikuti acara pada sore hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru juga, salam sehat, dan mudah-mudahan kondisi dari ekonomi, politik, kesehatan di negara kita terus makin membaik di masa yang akan datang. Baik, akan saya coba bawakan mengenai Dharma Polimetal atau DRMA. Next. Tadi sudah disampaikan bahwa Dharma DRMA atau Dharma Group, Dharma Polimetal, adalah salah satu grup perusahaan di bawah Triputra Group. Seperti kita ketahui, Triputra Group itu didirikan dan dipimpin oleh Bapak Theodor Permadi Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Bapak Teddy Rahmat. Ini adalah bisnis yang ada di Triputra Group, dibagi menjadi empat, yaitu agriculture, manufacturing, kemudian mining, dan trading and service. Yang warna biru itu adalah anak-anak perusahaan dari Triputra Group yang sudah melantai di bursa. Artinya sudah go public. Seperti di agriculture, itu ada Triputra Agro Persada, TAPG. Kemudian ada Dharma Satya Nusantara, ada Kirana Megatara. Kemudian di bawah itu adalah yang baru dibangun oleh Triputra Group, yaitu sumber energi pangan, di mana di sini ada rice, ada jagung, juga ada kopi, kemudian ada kedai sayur. Sedangkan di manufacturing sendiri, itu ada Dharma Group, DRMA, kemudian ada Paco Group, ada Bina Busana Internusa, ini adalah Garment, yang membuat untuk adidas, untuk ekspor, mostly. Juga beberapa merek-merek yang lokal. Kemudian ada anugerah mortar utama. Sedangkan di mining, ada Adaro, karena Adaro cukup besar, sehingga Adaro sebetulnya dimanage terpisah dari Triputra. Tapi memang Pak Teddy Rahmat dan Triputra juga sebagai salah satu pemegang saham di Adaro sendiri. Dan juga salah satu anak perusahaan Adaro juga kemarin tanggal 3 juga baru melantai di bursa di Indonesia. Yang sampai hari ini hasilnya juga sangat luar biasa. Memang semua perusahaan yang dipegang atau yang dimiliki oleh Pak Teddy Rahmat pasti performannya luar biasa. Kemudian ada Padang Karunia Group, juga di mining. Dan ada Triputra Energy Megatara, ini adalah perusahaan yang baru yang akan bergerak di energi. Kemudian ada Trading and Service. Di sini mungkin yang sudah dikenal adalah Asa Group, yang juga sudah melantai di bursa dengan kode ASA. Yang salah satu anak perusahaan dari ASA, juga adalah Anterajah, mungkin dikenal. Dan rasanya juga salah satu anak perusahaan ASA Group sekarang sedang masuk di book building untuk persiapan di IPO juga. Kemudian ada Daya Group sebagai main distributor untuk motor Honda di Jawa Barat dan juga di Sulawesi Utara. Kemudian ada selain itu Daya Group juga sebagai salah satu outlet untuk mobil Toyota dan Daihatsu. Kemudian ada Punina Logistik, ada Tiga Daya, ada Prakarsa Triputra Solusi, dan juga yang baru dibuat adalah data center provider, yaitu STT GDC Indonesia. Jadi ini adalah mengenai Pak Triputra Group. Tahun lalu, 2021, itu diperkirakan revenue dari total Triputra Group itu adalah sekitar 70 triliun di luar Adaro. Jadi di luar Adaro. Adaro sendiri mungkin sekitar 40-50 triliun tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya, Dharma Polymetal sendiri itu juga selain sebagai holding company untuk Dharma Group, Dharma Polymetal juga merupakan manufacturing and production company untuk di otomotif komponen. Di mana Dharma Polymetal memakai atau memproduksi komponen dengan bahan materialnya adalah metal. Kita mempunyai 8 subsidiary company, yang nanti di belakang akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian kita mempunyai visi to be the world class manufacturing company and to give positive contribution to the stakeholders. Jadi untuk semua stakeholder kita, kita mempunyai visinya adalah memberikan kontribusi yang positif. Juga kita mempunyai misi to provide the best quality and most competitive product in automotive component and act as a strategic partner to our customer through excellent operation and human resources. Jadi kita bukan hanya sebagai vendor, kita ingin menjadikan atau menjadi strategic partner bagi customer kita dalam mengembangkan model-model baru mereka. Kemudian kita mempunyai value, yaitu yang pertama integrity and ethics. Kemudian excellence. Excellence itu kalau diterjemahkan adalah menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan. Kemudian ada compassion, yaitu mengutamakan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia daripada kepentingan pribadi. Dan humility, kerendahan hati supaya kita terus mau memperbaiki diri untuk terus berkembang. Sedangkan motto kita adalah exist to contribute. Jadi keberadaan kita harus memberikan kontribusi kepada sekeliling kita. Next. Ini adalah Dharma Group Structure sesudah IPO. Jadi Triputra Group sendiri itu ada dua company yang mewakilin. Yang pertama adalah Dharma Intianugrah dan juga Triputra Investindo Arya. Kemudian yang di kanan itu adalah personal, totalnya 28, termasuk juga public adalah 15%. Dharma Polimetal sendiri itu mempunyai dua joint venture company. Yang pertama adalah dengan Sunkei Gikeng Group dari Jepang, di mana kita memiliki 49%, dan Kyungshin Corporation dari Korea. Kyungshin Corporation ini adalah main vendor atau main supplier untuk mobil-mobil Hyundai dan Kia di Korea. khususnya di wiring harness, kabel-kabel kelistrikan. Juga nantinya kalau seperti kita ketahui Hyundai memproduksi electric vehicle, juga wiring harnessnya dari sini. Kita 49%, walaupun kita 49%, presiden direkternya dari kita, presiden komisarisnya juga dari kita sebetulnya. Kalau di Sunkei, preskomnya dari kita, vice presidirnya yang dari kita, presidirnya dari Sunkei. Yang di bawah adalah anak-anak perusahaan di mana Dharma Polimetal sebagai pengendali, karena memiliki lebih dari 50% saham. Yang terakhir adalah Dharma Poliplas. Kita sekarang boleh dibilang memiliki 100%, di mana 99%-nya oleh Dharma Polimetal, dan 1%-nya oleh Dharma Electrido Manufacturing. Itu baru kita lakukan akhir Desember yang lalu. Berikutnya. Ini adalah milestone dari Dharma Group sendiri. Dharma Polimetal didirikan tahun 1989, 1989, di Balaraja, Tanggerang. Awalnya kita membuat supermarket equipment, yaitu troli-troli yang ada di Giant, di Lotte, di Carefour, di semua hypermarch, itu kita yang supply. Tapi kemudian sekitar tahun 2004, 2005, itu karena ada moratorium, tidak ada pendirian untuk hypermarch yang baru, akhirnya kita juga menghentikan bisnis ini. Kemudian tahun 1991, kita mulai dengan healthcare equipment, di mana kita membuat wheelchair, kursi roda, dan 90% hasilnya waktu itu adalah untuk ekspor ke Amerika dan ke Europe. Kemudian tahun 1994, sebetulnya kita mulai masuk di bisnis komponen otomotif. Awalnya dengan motorcycle parts, di mana kita membuat berbagai komponen untuk sepeda motor. Yang utama adalah ke Astra Honda Motor, motor Honda. Dan kita mulai tahun 2006, sebetulnya kita baru mulai membuat komponen-komponen untuk roda empat, untuk mobil, di mana kita mulai dengan Suzuki, Daihatsu, Toyota, dan yang lainnya. Kemudian tahun 2011, kita membeli lahan dan pabrik di Cikarang, yang sekarang kita tempati. Tujuannya apa? Karena kita melihat customer-customer kita itu ada di sepanjang jalan tol antara Jakarta hingga Cikampek. Sehingga kalau kita mempertahankan operasional kita di Balaraja Tanggerang, tentunya harus melewati Jakarta dan sebagainya, kemacetan dan ongkos transport yang mahal, dan juga korespondensi atau kunjungan dengan customer juga jadi makin jauh. Tahun 2013, kita menutup bisnis supermarket equipment dan healthcare kita pada waktu itu. Kemudian kita fokus untuk di komponen otomotif. Tahun 2014, kita mulai membeli dan membuka pabrik di Cirebon, di Plumbon tepatnya, di sisi gerbang tol exit di Plumbon, Cirebon. Kemudian 2017, 2018, 2019, Dharma Group mendapatkan Tri Putra Excellence Award selama 3 tahun berturut-turut. 2020 tidak diadakan karena pandemik. 2021 juga belum diadakan lagi karena masih pandemik. Tahun 2011, kita juga membentuk joint venture dengan Sunkay Group. Pada waktu itu adalah kita membentuk joint venture ini karena akan diluncurkannya mobil-mobil LCGC, low cost green car pada waktu itu. Di mana hampir semua ex-house system dari LCGC itu disuplai dari sini. Seperti Aila, Agia, kemudian Terios dengan RAS, kemudian Sigra dengan Kaila, itu semua juga disuplai dari sini. Kemudian tahun 2021, tahun yang lalu, 2020 kita membentuk joint venture company dengan Kyungshin tadi. Itu dalam rangka karena Hyundai akan masuk dan mulai memproduksi di Desember 2021 tadinya. Tapi diundur ke next week, Januari 2015, akan mulai commercial production di Hyundai. Dan kita supply seluruh wiring harness, apa namanya, kabel-kabel kelistrikan ini dari Dharma Kyungshin Indonesia. Kemudian tahun lalu, kita juga mendapatkan berbagai award, khususnya di CSR, kemudian di Human Resources, dan juga sebagai the most resilient excellence company tahun 2021. Kenapa? Karena di tahun 2020, revenue kita turun 30 persen, yang harusnya kita rugi, kita masih bisa membukukan laba bersih di bawah. Dan kita tahun 2021 yang lalu juga mulai memproduksi three wheels. Kendaraan roda tiga, itu di akhir Maret, dan juga sepeda merek polimetal, kalau three wheels-nya adalah Power Ace. Kemudian berikut, ini adalah lokasi pabrik kita. Jadi, tadinya awalnya itu ada di Balaraja, sudah hilang sekarang. Sebagian besar operasional kita adanya di Cikarang, di berbagai industrial estate, seperti di Delta Silikon, Jaba BK, kemudian di Hyundai Industrial Estate, juga ada yang di Kerawang, di KIIC, yaitu Sankai Dharma, dan di Cirebon sendiri. Di Cirebon adalah tempat kita beroperasinya, Dharma Electrindo Manufacturing, Dharma Polymetal sendiri, dan juga Dharma Kyungshin Indonesia. Next. Nah, apa sih yang menjadi investment highlight kita? Ini ada enam hal, dari mulai leading integrated automotive supply chain, sampai dengan solid strategic alliance ecosystem. Nanti akan saya jelaskan lebih detail berikutnya. Nah, yang pertama adalah, Dharma Group adalah merupakan leading integrated automotive supply chain dengan innovative produk. Kita lihat satu persatu. Dharma Polymetal itu memproduksi komponen dengan bahan baku metal. Dari mulai mild steel hingga stainless steel, hingga high tensile steel. Apa saja yang dibuat? Mungkin hampir seribu komponen yang ada di sini, seribu item yang kita buat. Dari mulai fastener, itu adalah baut-baut yang untuk otomotif, baik di roda empat maupun di roda dua. Kita memproduksi di situ. Kemudian hingga chassis atau frame body untuk sepeda motor, steering, handle, ada swing up, swing up juga bagian dari chassis, dari sepeda motor, itu kita yang supply ke industri sepeda motor. Kemudian untuk roda empat, ini hanya beberapa contoh saja, ada suspension member, yaitu tempat duduknya suspensi di mobil, baik front maupun rear, yang biasanya suspension member, beam component steering hanger, ini adalah yang tempat duduknya dashboard di mobil, biasanya ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi sebetulnya kita adalah perusahaan lokal pertama yang sudah memproduksi manufacturing untuk suspension member ini. Ini adalah komponen yang sangat safety dan juga fungsional di mobil. Kemudian untuk steering comm sendiri, steering hanger sendiri, mungkin hampir 75% dari mobil-mobil yang diproduksi di Indonesia, beam comm steering hangernya itu diproduksi di Dharma Polymetal. Kita lihat di Dharma Electrindo Manufacturing, ini adalah memproduksi wiring harness khususnya. Jadi kabel-kabel kelistrikan baik untuk sepeda motor, maupun untuk roda empat. Selain itu juga memproduksi sensor-sensor, seperti parking sensor. Jadi kalau ada yang punya mobil, kalau parkir mundur bunyi tweet-tweet, nah itu kita supply dari Dharma Electrindo Manufacturing. Juga ada, ini salah bukan real, tapi rear, rear seat entertainment. Ini ada di mobil Fortuner yang baru. Kita yang supply. Kemudian juga yang baru adalah USB charger untuk di sepeda motor. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sepeda motor kan tidak hanya digunakan personal untuk bekerja dan sebagainya, tapi banyak dipakai oleh seperti Gojek, Grab, GoFood, dan lain-lain. Dan mereka sangat membutuhkan handphone yang selalu on. Yang biasanya mereka butuhkan power bank, sekarang mereka bisa mencarge di sepeda motornya, USB charger. Dan USB charger untuk sepeda motor itu secara spesifikasi sebetulnya lebih tinggi dibandingkan dengan di mobil. Kenapa? Karena letaknya ada di luar. Harus water resistant. Kalau lagi dicuci, kesipratan air nggak boleh konslet, dan sebagainya. Kemudian ada Dharma Polyplast, yang tadi saya sempat sampaikan. Sekarang kita memilikinya 100%. Ini adalah tempat kompetensi kita memproduksi komponen-komponen dengan bahan plastik, dengan material plastik. Kedepan sebetulnya, dengan adanya mobil yang harus makin ringan, ada mobil listrik, berat kendaraan harus lebih ringan, maka salah satu material yang akan banyak digunakan adalah plastik, karbon, dan sebagainya. Di sini kita memproduksi berbagai komponen, baik untuk roda 2 dan roda 4. Juga helmet. Kemudian ada Dharma Control Cable Indonesia. Seperti namanya Control Cable, di sini memproduksi kabel kontrol. Misalnya kalau di sepeda motor adalah kabel gas, kabel rem, brake cable, baik front or rear. Kemudian ada choke cable, speedometer cable, dan sebagainya. Dan yang terbaru, sejak di November, kita mulai juga memproduksi baterai pack, dan juga baterai management system di sini. Ini kita siapkan, kita mulai produksi, awalnya adalah untuk sepeda yang kita produksi, supaya bisa menjadi e-bike. Jadi kita mulai belajar di sana, dan juga kita persiapkan untuk three wheels kita, Power Ace, yang mulai tahun depan, eh tahun ini berarti, karena sudah 2022, kita mempersiapkan untuk memproduksi three wheels dengan berbasis elektrik. Berikutnya, Dharma Precision Parts. Seperti namanya, kita memproduksi part-part yang sangat precision. Kalau di Dharma Polimetal tadi atau di yang lain, kita bicara toleransi akurasi dalam milimeter, di sini kita toleransi dan akurasinya adalah dalam mikron, di mana satu milimeter adalah seribu mikron, atau satu mikron adalah seper seribu milimeter. Jadi bisa dibayangkan satu milimeter yang kecil itu dibagi seribu. Nah, ini kita memproduksi part-part yang sangat presisi di sini, komponennya. Kemudian ada Dharma Precision Tools, yang merupakan juga salah satu engineering kompetensi kita. Karena di sinilah kita membuat toolings-toolings, mesin-mesin yang diperlukan untuk membuat komponen. Seperti ada dice, ada jigs, checking pictures. Kemudian kita membuat special purpose mesin, di mana mesin-mesin ini itu diperlukan dalam membuat komponen. Dan setiap komponen membutuhkan mesin yang berbeda, sehingga disebut special purpose mesin, yang kita nggak bisa beli di pasaran. Ini mesin harus didesain sesuai dengan kebutuhannya. Selain untuk kebutuhan internal, special purpose mesin ini kita juga buat untuk kebutuhan customer-customer kita, baik di roda 4 maupun di roda 2. Kemudian ini ada ventilators, yang tahun lalu kita produksi dan diresmikan. Kita mulai di akhir Maret, kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi, Presiden kita, tanggal 20 Mei 2020, di Istana Negara. Dan mendapatkan izin edar untuk keadaan darurat pandemi COVID, yaitu di tanggal 10 Juni 2020 tahun yang lalu. Kemudian ini ada dua joint venture yang tadi saya ceritakan, satu Sankai Dharma Indonesia, dan kedua adalah Dharma Kyung Shin Indonesia. Sankai Dharma itu dengan Jepang, Dharma Kyung Shin itu dengan Korea. Kita menghasilkan dan mensuplai khususnya Sankai Dharma banyak sekali komponen yang untuk LCGC, termasuk Dorsas, kemudian kalau Dharma Kyung Shin adalah, seperti kita lihat itu, adalah kabel-kabel kelistrikan untuk di dalam unit mobilnya Hyundai. Termasuk Hyundai kereta yang segera akan dilakukan mass production di Hyundai minggu depan. Ini adalah customer kita. Customer-customer kita mempunyai reputasi dan mempunyai relationship yang sangat panjang dengan kita. Kita lihat ada Astra Honda Motor, itu produsen motor Honda, 77 persen kalau nggak salah, market share-nya tahun lalu. Jadi dari semua sepeda motor, 77 persennya adalah Honda. Kemudian untuk roda empat, kita juga ada Toyota, Daihatsu, Toyota dan Daihatsu kalau digabung itu 50 persen, market share-nya. Kemudian ada Honda, ada Hyundai, ada Suzuki, Mitsubishi, untuk roda dua juga kita ada Yamaha dan Kawasaki, yang disuplai oleh Dharma Group. Jadi selain Dharma Polymetal, juga oleh anak-anak perusahaan. Yang di bawah adalah sebetulnya first tier juga. Jadi sebetulnya sama dengan Dharma Group sendiri. Tapi mereka juga merupakan customer kita. Seperti Denso, siapa yang nggak kenal Denso. Kemudian ada Cemco yang membuat brake system. Kemudian ada Stanley, itu yang membuat lampu-lampu untuk kendaraan bermotor, lampu sepeda motor misalnya. Kemudian ada Showa, Showa itu yang membuat suspensi untuk sepeda motor Honda. Dan Astra Autopad. Jadi Astra Autopad sendiri merupakan customer kita. Ada beberapa perusahaan di bawah Astra Autopad yang merupakan customer kita. Seperti Astra Joku, kemudian Akebono, itu juga merupakan customer dari Dharma Group sendiri. Selain itu, kita juga ada Epson untuk di luar otomotif. Nah, yang ketiga adalah kita mempunyai a clear roadmap untuk mendrive continued growth dari Dharma Group sendiri. Yang pertama kita lihat di roda empat. Kalau kita lihat bahwa density mobil di Indonesia itu baru 77 mobil per seribu penduduk. Kalau kita lihat Thailand, itu 281. Malaysia 433. Jadi kalau Indonesia density-nya menjadi seperti Thailand saja, yang 281, itu hampir empat kali lipat industrinya. bisnisnya untuk otomotif, untuk roda empat. Memang semuanya bergantung juga dari GDP-nya. Itu yang di warna hijau, kita sengaja cantumkan, adalah GDP per kapitanya dari masing-masing negara. Kalau kita lihat Jepang yang 649, memang GDP-nya sendiri hampir sekitar 40 ribu USD. Tapi kita lihat, Jepang penjualan mobil domestiknya itu adalah antara 5-6 juta unit per tahun. Penduduknya 130 juta. Public transportation-nya, rasanya semua juga tahu bahwa public transportation di Jepang luar biasa. Subway-nya entah berapa puluh lain di Tokyo sendiri. Belum di Osaka, belum di kota-kota besar yang lain. Tapi penjualan mobilnya masih 5-6 juta untuk 130 juta penduduk. Di Indonesia, kita tahu public transportation-nya masih jauh dari ekselen. Sehingga seharusnya masih membutuhkan personal car dan sebagainya. Selain public transportation yang sudah ada. Dan pemerintah sendiri sangat mendukung. Antara lain juga dengan adanya pembebasan PPNBM. Kemudian juga dengan dibangunnya highway, jalan-jalan tol Trans Sumatra, Trans Jawa, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, Trans Irian, Trans Papua, dan sebagainya. Jalan-jalan tol itu kan pasti diisi untuk kendaraan bermotor. Kemudian, jadi ke depan, sebetulnya bisnis otomotif yang kita masuki itu tetap mempunyai opportunity yang luar biasa. kemudian berikutnya adalah ada three wheel vehicle yang kita kembangkan. Selain untuk kebutuhan bisnis, three wheel kita, memang kita sedang mempersiapkan untuk misalnya kebutuhan hobi dan sebagainya. Kalau untuk bisnis sendiri, kita lihat UMKM di kita, usaha kecil menengah, mikro kecil dan menengah, itu hampir kira-kira 800 ribu unit. Sehingga kita, kenapa kita mengembangkan juga bisnis three wheel ini. Dan karena basic kita adalah manufacturing, makanya kita melakukannya untuk benar-benar melakukan manufacturing untuk kendaraan tersebut. Kemudian yang kita lagi masih perbesar lagi adalah untuk di commercial vehicle, yaitu kebutuhan untuk truck, bus, dan pickup. Ini memang belum terlalu banyak komponen yang kita buat. Tapi dengan kita sudah mulai mensupply untuk Suzuki, untuk Daihatsu, juga untuk Mitsubishi, yang merupakan pemain di commercial vehicle, maka kedepannya ini juga suatu kesempatan yang luar biasa buat kita. Berikutnya adalah kehadiran electric vehicle yang mungkin akan datang eranya, di mana kalau kita lihat roadmap dari pemerintah sendiri, bahwa di tahun 2025 itu sudah harus memproduksi sepeda motor sudah harus mulai memproduksi juga untuk EV, untuk roda dua. Untuk roda empat itu diharapkan tahun 2030. Nah, kalau kita lihat apa namanya, material yang apa bedanya material yang dipakai untuk di ICE, internal combustion engine, dengan electric vehicle. Itu misalnya dari segi steel, baja yang digunakan. Untuk ICE, itu umumnya menggunakan mild steel. Mild steel adalah hampir 71 persen. Mild steel adalah baja yang mempunyai kekuatan tarik, tensile strength-nya itu hingga 200 MPa. Sedangkan yang disebut dengan high tensile strength steel itu yang mempunyai kekuatan di atas 200 MPa. Kenapa bajanya harus berubah? Kenapa materialnya harus berubah? Karena tujuannya adalah untuk membuat supaya bobot atau berat kendaraan itu makin ringan. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Yang gambar itu balik deh. Seperti kita tahu misalnya mobil Tesla, Tesla 3, itu berat kendaraannya total termasuk baterai itu adalah 1500 kg. Berat baterainya sendiri itu sekitar 450-500 kg. Apa artinya? Artinya dari total berat kendaraan 30%-nya adalah berat baterai. Nah, untuk itu bodi kendaraan harus dibuat jauh lebih ringan untuk sebagai kompensasi dari berat baterainya sendiri. Oleh karena itu bodi kendaraan itu menggunakan high tensile. Kenapa? Karena bisa tebalnya lebih tipis, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi. Dan kemudian akan juga banyak dipakai misalnya plastik material yang tadi saya sudah jelaskan, karbon, dan sebagainya. Sehingga ke depan tujuannya adalah membuat bodi kendaraan lebih ringan. Nah, mesin-mesin dan tooling dan engineering yang ada di Dharma Polymetal saat ini sudah bisa membuat hingga baja membentuk komponen dengan baja yang mempunyai kekuatan tarik high tensile hingga 980 megapaskal. Salah satu contohnya adalah kalau untuk suspension member yang tadi saya bilang itu menggunakan 590 high tensile-nya megapaskalnya. Semakin tinggi high tensile steel yang digunakan itu membutuhkan mesin yang lebih akurat, kemudian tooling-nya juga. Tooling-tooling-nya harus lebih akurasi. Dan itu membutuhkan tingkat engineering yang lebih tinggi. Next. Nah, ini salah satu yang kita selalu fokus adalah bahwa kita itu harus excellence through people and process. Jadi, kita selalu mengedepankan atau memfokuskan mengutamakan mengenai orang, people, dan juga proses maupun teknologi di tempat kita. Saat ini di Dharma Polymetal itself, di Dharma Polymetal sendiri, mungkin sudah hampir 500 robots yang kita gunakan. Mungkin itu salah satu company atau satu pabrik yang mempunyai robotisasi yang termasuk yang paling banyak di Indonesia. Kita juga mempunyai R&D, kemudian prinsipnya adalah bagaimana kita fokus terhadap people dan proses. Next. Ini adalah contoh video yang akan saya coba sampaikan mengenai teknologi kita. Supaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teknologi dan automation yang selain kita gunakan di dalam factory kita, di dalam proses kita, sebetulnya juga ada beberapa tadi mesin-mesin atau automation seperti tadi ada conveyor yang otomatik yang bisa membaca barcode dan sebagainya. Itu yang kita supply ke customer kita. Termasuk yang tadi ada inspection pakai kamera yang engine dan sebagainya. Itu adalah automation sistem dan digitalization automation yang kita kembangkan yang kita supply ke customer kita. Jadi customer kita juga banyak menggunakan hasil automation dan teknologi yang kita kembangkan sendiri. Jadi tadi ada beberapa yang di dalam kita, tapi ada dua atau tiga yang saya sengaja contoh yang kita berikan untuk customer kita. Oke, next. Nah, kalau kita lihat tahun 2021, ini memang karena kita audit baru sampai pertengahan, jadi kita ini datanya dipertengahan, kalau nanti ada yang mau tanya silakan. Rasanya sudah pada tahu, kalau semester pertama kita revenue-nya 1,3 triliun, tapi kalau ditanya semester dua itu lebih tinggi daripada semester pertama. Jadi bisa memperkirakanlah kira-kira bahwa berapa tahun ini. Dan kalau dibilang profitability juga, sampai nanti juga ada grafiknya, itu antara semester pertama dan semester kedua, semester kedua itu lebih baik dari semester pertama. Jadi sebetulnya secara total tahun lalu itu bahkan revenue-nya dan profitability-nya itu sudah di atas tahun 2019. Kalau tahun 2020 kan pandemik. Nanti di belakang saya jelaskan grafiknya. Next. Nah, ini adalah strategic alliance yang kita bangun dari mulai supplier kita sendiri secara group, itu kemudian proses yang ada di kita hingga ke customer kita. Jadi untuk material-material sendiri kita banyak yang belum dihasilkan di lokal yang harus kita import pun kita menggunakan material-material yang dihasilkan oleh juga manufacturing-material yang terkenal. Seperti ada bau steel itu penghasil untuk steel, ada nippon steel kalau kita beli dari Jepang, ada china steel, ada posco, itu dari Korea yang kita beli materialnya. Selain kita dengan Kyungshin dan Sankei yang membentuk joint venture company, kita juga mempunyai joint venture di hal-hal teknologi, yaitu misalnya dengan Invex itu dari Korea juga, kalau TST kemudian JAE itu adalah Japan Aviation Engineering itu dari Jepang, kemudian ada Huasin itu dari Korea, jadi Sambo Motor juga dari Korea, Sambo Motor adalah main supplier, main vendor juga untuk Hyundai di Koreanya. Kemudian kita mempunyai proses manufacturing dan ini tadi adalah beberapa contoh produk yang kita hasilkan di Dharma Group. Next. Nah, ini adalah financial highlight, saya akan cepat, kalau kita lihat di 2019 2,7 triliun tahun ini, tahun lalu, tahun 2021, itu hasilnya sudah di atas 2019, walaupun market otomotif belum balik ke 2019. Buat gambaran, di 2019, penjualan mobil domestik adalah 1.047.000 unit, kira-kira 1.050.000 unit tahun 2019. Tahun ini, sampai akhir November, itu 790.000 diperkirakan akhir Desember belum ada laporannya, tapi kita perkirakan mungkin sekitar 850.000 artinya apa? Artinya penjualan mobil di tahun 2021 masih di bawah 2019. Kemudian motor juga. Apa namanya, kalau kita lihat misalnya Honda saja, karena Honda menguasai 77% market share, dan kita juga merupakan supplier untuk Honda. Honda di tahun 2019 itu memproduksi kira-kira 5 juta unit. Nah, tahun ini sampai akhir November itu 3,6 juta. Diperkirakan kira-kira 4 juta sampai Desember kemarin. Jadi sama, kendaraan Roda 2 pun baru sekitar 80% dibandingin 2019. Tapi, revenue kita itu sudah di atas 2019. Kalau kita lihat profit, EBITDA, kemudian net profit, net profit sendiri juga sudah di atas sebetulnya. Seperti kita lihat, tahun 2019 174 miliar net profitnya secara konsolidate. First semester 100, saya cuma bisa bilang bahwa second semester itu profitnya lebih bagus dibandingkan di semester pertama. Jadi dari situ saja sudah kelihatan bahwa profit kita memang di atas 2019. Berikutnya, ini adalah revenue segmen yang terjadi dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Memang sebagian besar masih di roda dua, 68%. Tapi, dengan tahun ini, tahun 2021, kemungkinan sudah naik yang roda empatnya dari 21%, apalagi tahun 2022 ini. Karena tahun 2022 ini Hyundai itu mulai produksi yang Hyundai keretanya dan itu juga akan menaikkan porsi dari roda empat kita. Kira-kira perkiran saya antara 25% sampai 30% kira-kira tahun ini, 2022, itu akan disumbang oleh roda empat. Next. Ini adalah kalau kita mau lihat antara total aset, total equity, dan net profit kita. Kita lihat bahwa aset kita dari tahun ke tahun juga meningkat. Equity kita, karena kita profit-nya juga selalu baik, selalu bagus, itu juga terus meningkat equity-nya, dan kita lihat juga net profit kita. Tahun lalu hanya 8 miliar, itu pun sudah bagus kalau menurut saya kita masih profit, karena kalau kita lihat revenue tahun lalu turunnya 30%, dari 2,7 triliun di 2019 menjadi 1,8 triliun, turun 900 miliar. Kalau kita bayangkan dengan penurunan revenue 900 miliar, sebetulnya kan beban fixed cost-nya tidak bisa dibagi ke 900 itu lagi kan, hanya ke 1,8 sehingga pasti beban fixed cost makin tinggi. Apalagi kita mempunyai semangat, moto tahun lalu dalam kandang pandemik, kita juga tidak melakukan PHK terhadap karyawan-karyawan kita, jadi kita tetap apa namanya, karena access to contribute yang kita pegang itu dan menghasilkan, masih menghasilkan positif 8. Tahun ini jauh di atas tahun 2019. Next. Sudah habis. Thank you. Terima kasih. Itu kira-kira gambarannya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai Dharma Polimetal dan Dharma Group secara kesulat. Saya kembalikan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irianto. Menarik sekali presentasinya. Sebelum saya tanya-tanya, William mungkin mau menyampaikan dulu secara teknikalnya, Pak. Silakan, Will. Halo. Silakan, Will. Silakan. Halo. Selamat sore semuanya. Saya akan update di sini untuk bagaimana pergerakan Dharma Group secara teknikal sebelum kita lanjutkan ke sesi QMA. Saya buka dulu share screen-nya. Sebentar. Oke. Kelihatan, kan, Pak? Dari segi teknikal, saya mau lihat dulu secara komposit, Pak. Pihak SG kita itu sebenarnya ini sudah mau break karena 6.900, tapi kita ingat sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang Januari 2022, kita terus tertahan. di level 6.700. Nah, ini sebenarnya menarik sih karena menurut saya ini kita sebenarnya overdue banget. Kita bakal break karena 6.900. Kalaupun kita tidak break, menurut saya sekarang ini kita akan terus mempertahankan side-by-side market 6.500, 6.700. Dan ini sudah terlalu lama selama 3 bulan. Makanya menurut saya sih ini peluang cukup baik, Pak. Karena kalau kita mau bicara ya, kita break, sama-sama apa yang kira-kira bisa memberikan return lebih. Yang ada alpha return bisa lebih, regenerate. Nah, sebelum kita kelihatan Dharma, saya melihat dulu sektornya untuk IDX cyclical. Sebenarnya cyclical sektoral ini di mana Dharma ada di dalamnya, itu sudah rally pas bulan Desember saya ingat banget dari 820-an kita sudah menyentuh level 910. Nah, sekarang ini selama satu bulan terakhir sebenarnya cyclical industri kita ini lagi sideways. Tepatnya antara 8.650 sampai 910. Kalaupun ada correction menurut saya ini short term saja. Bisa membentuk double top, ya, saya sih nggak ngerupin cyclical sektor kita ini bakal jatuh. Lebih tepatnya sih mungkin akan terus bertahan dalam tradingnya 865-910. Nah, saham yang kira-kira bisa menjadi peluang di sini memang salah satunya DRMA. Saya memperhatikan pergerakan saham DRMA ini cukup menarik sejak ITO 2021 kemarin, di mana kita itu sudah uptrend buat sejak bulan Desember 2021. Terutama rally-nya ini terbentuk pasca break dari resisten 545. Menurut saya sekarang ini kita memang dalam buli skenario di DRMA. Kalau uptrendannya solid, dan menurut saya sekarang ini memang solid, kita ini berpeluang jelas pertama udah nyampe level 680. Tepatnya tadi pagi waktu saya diskusi ini akan sampai 680 dan seberik, sempat kelewat malah. Cuma sesi 2 itu ada koreksi, ada orang profit-taking. Menurut saya sih nggak masalah. Karena saya melihat di sini adalah uptrend lainnya itu jelas masih bentuk dari awal 2022 sampai sekarang. Saya melihat ada dua level profit-taking di sini DRMA. Target pertama 820 dengan mempertimbangkan range pergerakan DRMA antara 545 sampai 680. Lalu target kurang lebih di level 960 sampai seribu. Menurut saya sih level ini cukup optimis tercapai. Dengan catatan uptrend dari DRMA ini tidak patah. Dan kalau melihat tekanan bulis terjadi selama 2-3 hari belakangan menurut saya sih ini sangat potensi tercapai. Demikian update secara teknikal saya kembalikan lagi moderator. Silakan Pak Surya. Terima kasih, Will. Iya, sangat-sangat, Pak. Mungkin sebelum saya kembalikan ke PB untuk mengenai apa namanya Q&A ya. Memandu Q&A. Saya mau tanya-tanya dulu, Pak. Boleh, Pak? Pak Riento? Silakan. Jadi kalau saya lihat presentasi Bapak tadi banyak sekali yang menarik, Pak. Salah satunya itu mungkin selama ini DRMA dikenal sebagai perusahaan yang memiliki orang-orang yang memang kapabilitasnya sangat tinggi, Pak. Khususnya untuk mekanik dan lain-lain. Tapi kalau dilihat sekarang juga Bapak lihat banyak sekali robotisasi, Pak. apakah itu berarti kelebihannya perusahaan Bapak itu nanti akan berubah dengan ada robotis dan lain-lain. Dan apakah itu ada risiko bahwa perusahaan-perusahaan lain akan masuk juga ke bisnis yang sama. Tapi ada satu hal yang menarik, Pak. Yang tadi Bapak bilang, klien-klien Bapak yang lama itu malah banyak sekali yang perusahaan-perusahaan otomatis juga yang tadinya saya pikir itu pesaing Bapak. Salah satunya mungkin astro-autopat. Tapi ternyata kan itu merupakan klien Bapak juga. Jadi saya mungkin Bapak bisa ngasih semacam view lah sebetulnya apa yang terjadi dan apa sih jurus-jurus Bapak sampai pesaing Bapak itu malah menjadi nasabah Bapak juga. Thank you, Pak. Sebetulnya memang antara kita dengan auto dari dulu memang bukan kompetitor sebetulnya. Kenapa? Karena produk atau komponen yang kita hasilkan dengan yang dihasilkan oleh teman-teman dari auto itu berbeda. Jadi memang tidak pernah sama. Nah, yang kedua adalah jalinan atau hubungan relationship itu memang sudah lama sekali dengan pihak dari astro-autopat sendiri. Mungkin malah beberapa dari komisaris kita kemudian juga dari BOD kita di anak-anak perusahaan itu juga banyak yang kita bilang lulusan dari astro-autopats. Kalau saya memang dari gaya motor yaitu dikenalnya dari astra-mobil. Jadi dulu gaya motor sampai sekarang itu adalah assembler mobil astra itu di luar Toyota. Jadi astra mempunyai dua assembling mobil yang pertama adalah Toyota dan yang kedua adalah gaya motor. Gaya motor sendiri umurnya itu sudah dari tahun 67-68 sebetulnya. Jadi sudah cukup lama. Kalau saya lulusan dari gaya motor sebetulnya dari astra-mobil. Kemudian mengenai robotik banyak orang juga yang agak keliru bahwa robotik automation itu adalah untuk efisiensi tujuan utamanya efisiensi. Sebetulnya tidak. robotik automation kita yang paling utama kita Uber adalah tujuan utamanya adalah mengenai kualiti. Konsistensi di dalam kualiti. Misalnya tadi kalau kita ngelas manual mungkin jam 7 sama jam 10 siang atau jam 11 hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena pagi mungkin sudah makan jam 11 agak lapar sehingga hasilnya bisa bervariasi. Tapi kalau kita menggunakan automation dan robotisasi itu kualitinya akan konsisten. Tujuan utamanya adalah itu. Dan kedua tujuan utamanya lagi adalah mengenai safety health. Karena ada banyak pekerjaan yang sebetulnya memang sebaiknya tidak dikerjakan oleh manusia. Karena masalah safety dan masalah healthy health. Sehingga kita harus menggunakan mesin untuk mengerjakannya. Itu adalah tujuan yang pokok tujuan utamanya. Bahwa hasilnya ada efisiensi itu adalah side effect-nya. Tadi kalau siapa William bicara side way selalu saya side effect-nya di sini adalah mengenai dapat di efisiensi. Jadi sebetulnya tujuan utama itu. Mengenai robot dan sebagainya setiap company, setiap perusahaan, setiap orang bisa beli di market mengenai robotnya. Tetapi sistem kemudian juga tooling-toolingnya itu yang membutuhkan kompetensi dari masing-masing perusahaan sendiri. Itulah yang membedakan. Dan yang berikutnya lagi adalah banyaknya special purpose machine yang kita itu bikin internal, bikin sendiri. Sehingga itu akan mengasah kompetensi dari engineer-engineer kita. Seperti kita ketahui mengenai ventilator sendiri, mungkin nggak banyak perusahaan yang tahun lalu membuat, apalagi perusahaan otomotif yang membuat untuk ventilator. Itu sebetulnya buat kita juga bukan kita mau masuk ke bisnis itu. Saat ini belum kepikiran masuk ke sana. Yang kita pikir adalah bagaimana kita mengembangkan kompetensi dari engineer-engineer kita. Kita beri tantangan, kita berikan challenge bagaimana kita menghasilkan produk dengan hasil karya anak bangsa sendiri, kita selalu bilangnya begitu. Karena Dharma sendiri boleh dibilang 100% adalah lokal, lokal company dan engineer kita juga boleh dibilang produk-produk lokal semualah. Jadi itu yang membedakan. Nah, mengenai robotisasi dan digitalisasi automation mau tidak mau itu adalah hal yang akan kita hadapi. Tetapi satu lagi, sebelum kita bisa berpindah ke automation, maka kita harus benar-benar manualnya sendiri secara manualnya harus kita perfect dulu, excellent dulu, baru bisa dengan automation. Karena automation itu hanya mempercepat. Yang salah jadi lebih cepat salah. Kalau yang tadi benar lebih cepat benar, itu saja. Jadi automation bukan artinya memperbaiki yang salah jadi benar. Automation hanya mempercepat. Lead time-nya dipercepat. Kalau salah dari awalnya, ya salah juga hasilnya. Cuma ketahuannya lebih cepat saja. Jadi kira-kira begitu. Itu yang tetap harus menjadi backbone kita. Bahwa teknologi, proses itu harus benar-benar kita kuasai. Terima kasih, Pak. Clear, Pak. Terus, Pak, saya mau nanya juga, Pak, mengenai ROI Bapak. Kalau saya lihat proyeksi tahun depan itu kira-kira mungkin bisa di atas 20% Apakah itu bisa bertahan sampai ke depannya? Mungkin nanti Bapak bisa cerita. Tapi sebetulnya saya ada hal juga yang menarik dari ROI yang begitu tinggi. Padahal kalau dilihat kan produk Bapak itu jenisnya kan banyak sekali. Banyak sekali. Saya juga heran juga bagaimana Bapak cara mengelola inventory-nya supaya margin yang Bapak catatkan cukup bagus juga, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira, Pak, seperti apa, Pak. Terima kasih. Memang, ini inventory kita memang lagi hampir sebagian besar dari kita memang jujur kita lulusan dari Astra. Ada yang dari Toyota, dari Dehatsu, dan sebagainya. sehingga kita memang sangat apa namanya, basic thinking kita adalah seperti Toyota production system, bahwa kita harus meminimize inventory, membuat produksi juga dengan small lot system, tidak boleh ada, jadi seperti ini, kalau restoran itu contohnya antara misalnya rumah makan yang kalau kita pesen capcay baru dibikinin capcay, kalau kita pesen bakut ya kita baru dibuatin, beda dengan sistem misalnya dengan rumah makan padang, di mana kita baru duduk semua disediain semua, itulah, 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 kita juga melakukan produksi seperti itu. Jadi produksi yang kita lakukan adalah kita prinsipnya membuat itu apa namanya komponen sesuai dengan spek yang diminta, jumlah yang diminta, dan kualiti atau sorry, jumlah dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu adalah yang namanya just in time system, production system kita. Sehingga kita benar-benar harus mengelola inventory dari mulai raw material, work in process, artinya yang sedang dikerjakan, dan juga finish good kita. Finish good kita harus jaga inventory-nya. Kenapa? Karena itu yang harus, yang kita perlukan untuk membuat atau meyakinkan customer kita bisa tidur nyenyak. Bahwa supply dari kita itu tidak akan terganggu. Supply tidak akan terganggu kalau kita punya finish good yang kualitasnya baik dan jumlahnya mencukupi. Biasanya kita memang ada aturan tiap-tiap komponen, tiap apa-apa ada aturannya sendiri-sendiri. Ada yang satu hari, ada yang dua hari, misalnya. inventory dari finish good-nya. Yang kita mesti jaga adalah di WIP-nya work in process-nya. Jangan sampai ada cukup banyak komponen, misalnya dari satu proses ke proses yang lain, itu ada penumpukan komponen di situ yang menunggu. Itu tidak ada gunanya. Kalau kita membuat satu menit satu, kan tidak mungkin kita di tengah-tengah ada sepuluh. Buat apaan? Tidak diperluin yang sembilannya. Itu contohnya. Sedangkan raw material, kita memang harus menghitung mengenai lead time, pengiriman, dan sebagainya. Nah, kebetulan tahun lalu itu kan banyak sekali material-material yang naik harganya, kesulitan, steel juga naik, plastik naik, kemudian juga transportasi kontainer, vessel, dan sebagainya. Terlalu banyak disruption tahun lalu. Itu juga kita harus perhitungkan dengan baik. Jadi, supaya artinya gini, cost of fund yang kita pakai pun harus seminimal mungkin. Tapi prinsipnya, tetap kita harus menjaga agar produksi kita lancar dan tidak menyebabkan istilahnya line stop di customer kita. Karena kalau kita menyebabkan line stop di customer kita, saya orang yang pertama biasanya dipanggil sebagai presiden director. Harus bertanggung jawab. Jadi, itu yang harus kita jaga. apa namanya, tahun lalu sulit vessel, itu enggak ada yang direct, dari Jepang langsung ke Indonesia itu enggak ada. Korea langsung Indonesia, China enggak. Itu kenapa? Karena mungkin ekonominya turun, sehingga kebutuhan juga turun, sehingga istilahnya kapasitas kapal kan jadi ngumpulin dulu barang-barang dari semua, udah penuh, baru kapalnya berangkat. Mungkin ke Indonesia-nya enggak bisa karena jumlahnya sedikit. Jadi mungkin dicampur dengan ke Kuala Lumpur, dicampur dengan yang ke Thailand dulu, ke Singapur, bahkan ada misalnya ke Taiwan, dan sebagainya. Sehingga kita selalu bilang udah enggak ada patas, enggak ada Transjakarta lagi yang adanya beskota yang reguler yang biasa yang di tiap halte mesti berhenti. Itu kira-kira kejadian. Itu yang harus kita hitung dengan cermat. Jangan sampai kita juga terjadi penumpukan di inventory, karena saya selalu bilang inventory itu adalah uang mati. Itu inventory yang terlalu besar itu juga cost of fund-nya luar biasa besarnya. Dan itu adalah kalau inventory terlalu berlebihan, kebayang enggak? Itu uang sebetulnya. Ada bunganya kalau disimpan di bank. Kalau dapat pinjeman dari bank kita harus bayar interest. Kedua, kalau inventory yang terlalu besar itu harus menyediakan space, tempat yang lebih besar. Coba, kalau per square meter sekarang harganya 3 juta per square meter. Saya kelebihan misalnya 1.000 square meter. Saya sudah harus menjediakan 3 miliar artinya. Hanya untuk menyediakan barang yang duduk diam. Belum saya harus menambah orang, udang, receiver, checker, begitu banyak cost yang harus kita tambah. Sehingga kita selalu berprinsip adalah inventory itu harus benar-benar kita manage dengan baik. Mungkin itu juga yang membuat kita selalu sangat concern. Ilmunya salah satunya jujur kita belajar banyak dari customer-customer kita sendiri sebetulnya. kira-kira begitu. Oke Pak, thank you Pak. Mungkin saya alihkan kepada Febe untuk memandu pertanyaan dari para nasabah. Silakan Febe. Terima kasih Pak. Halo Pak Ir. Halo. Selamat sore Pak Ir. Selamat sore Pak. Thank you Pak untuk pemaparannya Pak. Sangat clear Pak. Thank you juga untuk Pak William untuk penjelasan analisa teknikalnya ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab Pak. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari Pak John Autryk. Beliau bertanya, apakah komponen EV, kendaraan listrik, itu memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak John Autryk. Begini, buat bayangin, ini sebetulnya kalau customer saya ngedengerin juga bahaya juga buat saya nih. Tapi nggak apa-apa, karena ini berlakunya umum kok. Gini, kalau electric vehicle, itu membutuhkan, kita bicara kabel listrik dulu. Kabel-kabel kelistrikan, tadi wiring harness, kita ada dua company, Dharma Electrindo Manufacturing and also Dharma CubeShin Indonesia. Itu adalah backbone kita untuk persiapan wiring harness untuk kendaraan listrik. Ketika pindah ke kendaraan listrik, maka dibutuhkan banyak kabel-kabel kelistrikan yang mempunyai spek yang lebih tinggi. Yang mempunyai spesifikasi requirement itu yang lebih tinggi. Contoh, itu kabel listrik yang menghubungkan misalnya antara baterai dengan motor, antara motor juga misalnya, air conditioning itu akan, AC itu akan berubah antara ice dengan EV. Karena kan tenaga AC-nya diambil dari engine kan sebelumnya. Ini nanti kan dari motornya. Nah, di sana akan membutuhkan kabel-kabel yang mempunyai daya untuk menghantarkan listrik yang lebih tinggi. Nah, kalau speknya lebih tinggi, tentunya pembuatannya dan sebagainya itu membutuhkan teknologi yang lebih tinggi. Nah, kalau bicara apakah keuntungannya jadi makin tinggi, kan ya, mustinya iya ya, kalau komponen atau sesuatu yang lebih sulit dikerjakan, itu pasti akan memberikan profitability yang lebih tinggi. Tapi memang buat kita itu sebetulnya yang paling utama adalah kita selalu berkompetisi dan kita juga harus men-support customer kita kalau kita jualnya kemahalan juga nanti terus customer yang nggak bisa jualan mobil, motor kan silahkan. Ketanya juga jadi berkurang. Jadi selalu win-win lah sebetulnya. Nah, kalau misalnya sama mengerjakan misalnya komponen dari metal yang menggunakan mild steel dengan high tensile steel itu juga akan berbeda. Berbeda dalam hal apa? Mesinnya sendiri membutuhkan tonase yang lebih tinggi. Kedua, tooling seperti dice dan jigsnya juga membutuhkan spesifikasi tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena misalnya ada spring bag dan sebagainya. Itu hal-hal secara teknis yang kalau saya jelaskan di sini mungkin jadi susah tapi itu adalah hal-hal yang memang harus diperhatikan. Ketiga, misalnya kalau materialnya sendiri berubah dari plastik pipi sekarang ABS kemudian nanti berubah menjadi karbon dan sebagainya. Nggak segampang yang sekarang. Lagi. Tapi jangan lupa dengan berubahnya dari ICE ke EV sebetulnya memang akhirnya banyak komponen yang tidak ada khususnya yang ada hubungannya dengan engine dan transmission. Nah kebetulan kita memang saat ini tidak terlalu banyak kalau boleh bilang hampir tidak ada atau tidak terlalu banyak komponen-komponen yang berhubungan dengan engine dan transmission-nya. Oke, terima kasih Pak. masih ngomongin tentang EV Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Benjamin Martin ya. Pertanyaannya apakah proyek dengan Hyundai yang tadi Pak Ir juga sempat mention ya di tahun 2022 kan akan ada proyek baru ya yang baru dijalani dengan Hyundai. Apakah itu akan diperuntukkan sebagai komponen EV ini Pak atau untuk komponen mobil konvensional? Saat ini kan mereka juga baru mau memproduksinya untuk yang konvensional yang Hyundai kereta. Tapi sebetulnya bukan cuma Hyundai, Toyota, Daihatsu, Honda, dan yang lain sebagainya pun sebetulnya mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk memasuki era mobil listriknya. Paling gampang dengan dilihat dari mana? Dari kebutuhan komponen-komponen yang menggunakan high 10 size steel tadi. dari situ kita juga bisa lihat bahwa oh iya memang akan mengurangin berat kendaraan dan sebagainya. Kenapa? Karena harus dikompensasi untuk beratnya dari baterainya sendiri. Jadi sebetulnya bukan cuma Hyundai saya lihatnya semua merek juga mereka punya persiapan. Apannya itu yang kita belum tahu. Kalau gitu kira-kira. Oke, ini pertanyaan saya juga Pak dan mungkin ada beberapa juga ya yang Sobat Samuel ingin tanyakan masih terkait dengan proyek dengan Hyundai Pak. Itu kan seperti kita tahu kan Hyundai ini kegunaannya untuk mobil ya Pak. Dan apakah itu akan mengubah revenue stream dari Dharma? Karena kan kita ngeliatnya selama ini kan Dharma kebanyakan bermain di two wheels ya di kendaraan roda dua. Silahkan Pak. Pasti akan berubah karena tahun ini itu mungkin yang tadinya sekitar 20 persen tahun lalu aja mungkin sudah berubah tahun 2021. 2022 ini perkiraan saya in between 25 sampai let's say 30 tapi masih less than 30 persen kontribusi di roda empat. Nah, tahun-tahun depan customer-customer kita yang lain juga mereka kan banyak akan melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya dan terima kasih kepada para customer kalau kita terus diberi kepercayaan itu juga akan mengubah sebetulnya percentage dari apa namanya kontribusi dari revenue kita. Target kita ke depan adalah bagaimana membuat 50-50 sebetulnya antara roda empat dan roda dua. Itu adalah target kita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini terkait dengan ekspor. Jadi ada pertanyaan dari Bu Olivia Laura. Beliau menanyakan apakah Dharma sudah masuk ke pasar ekspor dan jika sudah masuk berapa persen kontribusi dari penjualan ke pasar ekspor ini terhadap penjualan? Kita tidak melakukan ekspor langsung tapi customer kita yang melakukan ekspor seperti kita ketahui misalnya kayak Daihatsu Toyota itu kan mereka juga ekspor hingga di South East Asia sampai Middle East dan beberapa di ekspor ke Thailand sendiri kemudian ada yang sampai ke Brazil misalnya di unit-unit yang mereka ekspor kan pasti nempel komponen-komponen kita juga dan mereka juga tetap mempersiapkan untuk aftermarket-nya sehingga mereka juga memperolehkan memerlukan komponen dari kita buat gambaran kira-kira kalau misalnya mobil tahun ini ekspor mungkin sekitar 300 ribu kalau saya tidak salah ingat unit jadi dari produksi lokal kira-kira 850 untuk domestik ditambah 300 ribu lebih untuk ekspor sedangkan kalau untuk sepeda motor itu kira-kira ekspornya juga mungkin sekitar 600 ribuan sepeda motor jadi kalau tahun ini kira-kira let's say 4,8 4,9 juta domestik marketnya itu ditambah kira-kira mungkin 600,700 800 ribu untuk ekspornya nah lagi sepeda motor yang diekspor kan gak mungkin gak ada komponennya jadi pasti komponen kita juga nempel memang kita gak melakukan langsung tapi kita memang melalui customer-customer kita ATPM kita termasuk untuk aftermarket kalau target pemerintah sendiri target pemerintah sendiri di tahun 2025 kalau kita baca di media adalah kalau bisa target mobil itu bisa 1 juta unit di tahun 2020 sekarang kan 300an untuk apa namanya Toyota Daihatsu semua Honda juga udah ekspor jadi bukan cuma Hyundai yang akan ekspor hasil produksinya yang lain juga sudah melakukan ekspor oke Pak masih di pertanyaan dari Bu Laura Bu Olivia Laura beliau juga menanyakan berapa capex yang dianggarkan di tahun depan dan apa tujuan penggunaan tahun ini dan tahun depan Pak mungkin secara grup memang tahun ini akan cukup banyak karena misalnya untuk di Dharma Polimetal saja mungkin sekitar 400an 300 sampai 400 yang capex yang kita butuhkan untuk tahun ini kemudian tapi di anak-anak perusahaan enggak lebih banyak lah dibandingkan dengan di Dharma Polimetalnya karena kebetulan apa namanya kebutuhan mesin dan sebagainya lebih rendah kecuali ada dua company kita Dharma Control Cable dan Dharma Precision Parts yang memang kita di waktu prospektus pun kita sudah sampaikan kita akan membeli lahan baru dan membangun gedung pabrik baru untuk yang kita sudah milih beberapa dan ada yang sudah kita pilih juga itu untuk kita mulai start tahun ini pembangunannya sedangkan untuk kaya pabrik baru di Dharma Polimetal saja yang untuk customer kita yang juga memberikan produk baru ke kita itu sudah mulai yang panjangnya sudah pada masuk semua sudah mulai terima kasih kepada para investor yang kemarin ikut membeli saham kita sehingga kita bisa mendapatkan dana untuk capex untuk investasi ini saya mengucapkan terima kasih juga mesin-mesin mesin-mesin kebutuhan yang kita butuhkan itu kita sudah order dari tahun yang lalu jadi mesin pres 1000 ton 500 ton 500 ton itu kita sudah yang kemungkinan akan datang di bulan September baru datang ya paslah kalau menurut saya bangunan jadi mesinnya baru datang karena kalau enggak saya juga bingung taruh mesinnya nanti di mana kalau bangunannya pabriknya belum jadi kira-kira begitu jadi capex untuk tahun ini sekitar itu ya rasanya masih mencukupi dari hasil kemarin apa namanya IPO plus dari profit kita yang yang tahun 2021 ini jangan lupa ya tadi saya baca ngintip dividen itu sudah pasti karena saya sudah janji di prospektus kita kan kita sudah janji sekurang-kurangnya 20% jadi kita pastilah apa yang kita janjikan itu sudah pasti kita harus penuhi dan setelah 20% itu aja ROI-nya masih bisa lebih dari 20% ya Pak iya mudah-mudahan makin bagik tapi satu aja nih mudah-mudahan customer-nya juga makin banyak sama kita dan yang masyarakat yang makin banyak yang beli kendaraannya kalau kendaraannya enggak ada yang beli kan customer kita juga enggak order ke kita iya oke nah ngomongin tentang itu Pak ngomongin tentang otomotif industri industri otomotif ini ada pertanyaan juga Pak dari Ibu Desila Pagu gimana outlook dharma terhadap industri otomotif di tahun depan Pak tahun depan itu 2022 atau 2023 2022 ini mungkin maksudnya ya ini bayangan kita ya dan itu saya mengungkapkan karena juga Gai Kindo Departemen Perindustrian pedagang juga sudah mengungkapkannya di media kalau saya pikir kalau tahun lalu mobil mungkin sekitar 850 mungkin at least tumbuh 10% lah di tahun tahun 2022 ini jadi di atas 900 ribu syukur kalau bisa menyentuh 1 juta memang belum balik lagi ke 2019 tapi saya kalau buat dharma sendiri kita tetap akan lebih baik kenapa karena banyak komponen-komponen baru yang kita dapatkan yang kita mulai supply untuk tahun ini untuk sepeda motor sendiri kalau tahun ini sekitar 4,9 mungkin marketnya tahun lalu itu tahun depan itu mungkin sekitar 5,4 5,5 ya saya berprediksi at least 10% tumbuh lah untuk market dari otomotifnya sendiri ya tapi kalau darmanya sendiri mudah-mudahan saya ini pasti lebih lah kira-kira begitu tapi tetap harapannya cuma satu bahwa situasi politik ekonomi kesehatan di Indonesia itu makin membaik ya karena itu besar pengaruhnya tapi memang bukan cuma buat otomotif di semua industri juga kalau itunya jelek kondisinya pasti industri juga jadi kita mari sama-sama menjaga kesehatan ya oke Pak Ir thank you Pak untuk jawabannya Pak ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak masih cukup banyak sih Pak pertanyaannya tapi mungkin karena waktu kita sudah terbatas ya Pak jadi kita mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita bisa ditanyakan lagi di seminar kita selanjutnya dengan Dharma ya Pak ya jadi kita ada lagi nih mungkin akan diadain lagi Pak terima kasih terima kasih juga buat yang ikut acara ini ya disini ada Pak Surya dan Bu Miming juga Pak oke sebelum saya tutup mungkin saya ingin mengingatkan untuk sobat-sobat oh ya sorry sebelum saya tutup Pak mungkin ada satu-dua patah dari Pak Ir untuk menutup acara ini silakan Pak jadi gini kalau kan kalau kita lihat di capital market tiap hari kalau nilai saham kan selalu berubah-ubah indeks juga selalu berubah-ubah kan ada kadang saham turun tenang aja besok juga naik lagi gitu kan yang naik aja besok juga ada yang turun kan begitu itu bisa apa natural lah di capital market tapi ada satu hal yang itu merupakan tugas kita tugas saya sebagai CEO dari Dharma Group tugas manajemen adalah satu menjaga performance perusahaannya tidak boleh turun jadi harus naik terus that is our responsibility jadi itu adalah tanggung jawab kita tekad kita tugas kita yang kita tidak boleh lupakan bahwa performance perusahaan harus kita jaga saya selalu bicara kebawah bahwa kita harus terus memperbaiki performance kita kita gak tahu limitnya sampai dimana batasannya dimana tapi saya bilang setiap tahun setiap kali setiap hari pun harus lebih baik performance-nya nah itu adalah yang harus kita jaga dan ya memang saya harus janji juga bahwa tapi kan gini kita tetap tugasnya adalah menjaga performance perusahaan untuk terus lebih baik itu aja yang saya cuma bisa bilang begitu oke oke thank you Pak Ir ya sebelum kita tutup acara ini saya ingin mengingatkan pada teman-teman Sobat Samuel ya untuk jangan lupa mendownload Star aplikasi untuk platform online trading dari Samuel yang pastinya akan membantu Sobat Samuel untuk melakukan transaksi jual-beli saham ya thank you Pak Ir untuk waktunya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih kepada Sobat-Sobat di Samuel Securitas ya ini ya terima kasih Pak terima kasih terima kasih